Bidang respirasi ini adalah bronkoskopi. Ini anatomi dari saluran napas tadi, sama saja ya anatomi walaupun itu untuk bronkoskopi atau untuk USD sama saja. Tapi kalau USD kita membahas sampai ke pleura, tapi kalau bronkoskopi mungkin tidak. Bronkoskopi itu merupakan tindakan diagnostik invasif, semi-operatif untuk menilai saluran napas. Ini pertama sekali yang melakukan bronkoskopi ini Gustav Kilian itu dengan bronkoskopi rigid. Jadi bronkoskopinya itu kaku. Kemudian ada orang Jepang yang namanya Ikeda itu membuat bronkoskopi serat optik atau bronkoskopi yang fleksibel. Kemudian asalnya dia dulu hanya ada yang rigid, jadi bronkoskopi rigid itu yang banyak digunakan dulu ya. Kemudian yang rigid ini banyak digunakan pada orang dewasa maupun anak-anak. Ini rigid di bronkoskopi bisa untuk mengangkat benda asing, biasa untuk biopsi, atau membuang polip, atau granuloma. Bisa juga untuk pemasangan stand di saluran napas. Jadi misalnya saluran napas yang kempes, dindingnya itu tidak mengembang, maka bisa dipasang stand. Nah ini gambar bronkoskopi rigid ya. Seperti ini. Nah terus kemudian timbul fleksibel bronkoskopi. Jadi ini bronkoskopi yang dulu itu lewat hidung sampai ke bronkos. Tapi kalau sekarang tidak lewat hidung tapi lewat mulut. Ini lebih sedikit menyebabkan trauma. Kemudian bisa sampai ke saluran napas bawah. Nah ini gambarnya. Bronkoskopi fiberoptik. Kita lihat. Yang ini, yang selang apa, kawatnya panjang sekali ini adalah untuk menyambung ke mesin bronkoskopi. Sedangkan yang ini, yang seperti kecil ini, ini adalah, inilah yang disebut scoop dari bronkoskopi. Yang ini yang masuk ke dalam saluran napas ya. Ini kalau dulu, bronkoskopi itu. Nah kita lihat ini yang ke mesin, ini yang ke saluran napas. Nah dulu lewat hidung ya. Masuk sampai ke saluran napas bawah. Apa indikasi dari bronkoskopi? Bisa berupa diagnostik. Jadi untuk menegakkan diagnostik. Misalnya kita ketemu pasien yang batuknya tidak jelas penyebabnya. Kemudian ada pasien yang batuk darah, terus batuk darah. Atau kita temukan pasien dengan mengi setempat. Jadi mengi, kalau misalnya asma itu ya, kalau kita lihat, menginya itu di seluruh lapangan paru. Atau PPOKnya. Kalau kita ketemu pasien dengan menginya di satu tempat, maka kita berasumsi bahwa ada saluran napas yang menyempit di satu tempat itu. Nah itu kita mau lihat dengan menggunakan bronkoskopi. Bisa juga untuk mengambil cairan seputum pada pasien-pasien misalnya yang tidak bergerak, misalnya pasien-pasien di ICU, yang kita mau mengambil sampel seputumnya itu kan susah. Maka dilakukan bronkoskopi untuk mengambil cairan itu. Kemudian misalnya timbul fistula tracheoesophagus. Kita mau nentukan di mana letak fistula itu, yaitu dengan bronkoskopi juga. Kemudian cedera saluran napas dan aspirasi cairan lambung. Bisa juga untuk terapetik. Jadi kalau tadi untuk menegakkan diagnosis, kalian ini adalah untuk mengobati. Misalnya pada pasien-pasien yang tersedak dengan benda asing. Biasanya kalau dulu itu ada buah yang kecil, anak-anak sering masukkan itu ke dalam hidung. Nah itu pada saat misalnya dia tersedak, dia masuk ke dalam saluran napas, sehingga harus diambil. Kemudian pada wanita, sering juga itu menggigit jarum misalnya jilbab itu ya. Kalau lagi pasang jilbab, jarumnya digigit. Nah itu pada saat tersedak, tertelan, itu masuk ke saluran napas. Itu sudah beberapa kali kejadian. Yang kedua, membersihkan saluran napas. Misalnya pada pasien-pasien yang tadi, yang tidak bisa bergerak, refleks batuknya sudah kurang, maka pembersihan saluran napasnya dilakukan dengan bronchial washing. Kemudian mengeluarkan sisa makanan. Jadi pasien-pasien yang juga pasien-pasien yang tidak bergerak misalnya di ICU, itu bisa tersedak pada saat makan. Kalau tidak dipasang misalnya NGT, maka sisa makanan itu masuk ke dalam saluran napas, sehingga perlu dikeluarkan. Atau mengangkat tumor, dan juga pemasangan stent. Ini gambar ilustrasi. Jadi misalnya ada benda asing yang jatuh, maka dilakukan pengangkatan dengan menggunakan alat bronchoscopy. Jadi tapi ini bukan alat bronchoscopy-nya, ini alat yang dimasukkan melewati skup bronchoscopy untuk menarik ini. Jadi bronchoscopy itu selangnya itu bisa juga kita masukkan alat untuk misalnya biopsi, bisa juga untuk masukkan alat untuk melakukan sikatan bronchus. Seperti ini juga untuk ada juga yang berbentuk keranjang, misalnya untuk mengambil benda-benda asing yang ada tinggal di dalam. Kontraindikasi, tidak ada kontraindikasi mutlak. Tapi seperti tadi ya, kalau persiapan, surat persetujuan keluarga, surat izin, atau yang disebut juga inform konsen. Kemudian masa perdanaan, masa pembekuan, puasa. Nah itu ya, kalau melakukan bronchoscopy harus puasa, karena kalau tidak puasa, nanti pada pasien dilakukan, tersedak biar malah masuk makanan ke dalam saluran nafas. Anastasinya biasanya anestesi topikal, tapi ada juga pasien-pasien misalnya yang tidak kooperatif, maka dilakukan anestesi umum. Nah ini teknik, kalau yang lama, ini di buku Adam ya, diambil dari buku Adam. lihat, tidak ada mesinnya, jadi tidak pakai monitor. Tidak pakai layar monitor. Operator itu memasukkan skup bronchoscopy, dia mengintip dari, jadi seperti orang meneropong dengan kamera yang di ujung. Jadi seperti ini. Nah ini juga, melakukan bilasan, atau melakukan, ini yang dilakukan dengan menggunakan, SPAD ini adalah, bisa juga melakukan anestesi topikal, bisa juga untuk melakukan bilasan bronchus, ini melewati hidung ya, kalau ini. Ini juga kalau kita lihat, bisa juga kalau pasiennya tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, ini sambil duduk. tidak ada monitor, jadi dokter ini memasukkan alat ini, yang seperti kawat ini, ke dalam alat bronchoscopy, untuk misalnya melakukan biopsi, atau mengambil benda asing. Nah ini yang dilakukan di kita saat ini, lebih, ya lebih mirip yang ini ya, yang pakai monitor, masuknya lewat mulut, kemudian operatornya, sambil melakukan, melakukan kegiatan bronchoscopy, dia melihat monitor ini. Kayaknya ini sudah sampai di Karina, kalau di foto ini ya. Ya itu, terima kasih. Mungkin, kalau ada yang mau bertanya, silakan. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.